Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman grade 6 bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika Bagaimana kabar kalian? Semoga masih semangat ya untuk belajar Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi yang berbeda Semoga kalian sudah siap ya Silahkan persiapkan dulu alat tulis kalian dan jangan lupa dicatat sambil menyimak videonya Mari kita mulai Oke teman-teman kelas 6 Sebelum kita mulai mari kita buka dengan bacaan basmala dan doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Robbi zirini ilma Amin Apakah teman-teman pernah memperhatikan bata genteng di rumah kalian? Bagaimana ukurannya? Nah ukurannya selalu sama ya Bayangkan jika masing-masingnya berukuran tidak sama Apakah kalian bisa menghitung kebutuhan bata jika membangun rumah? Atau gambar jendela ini Ini adalah desain sebuah rumah Kalau kita lihat jendela ini punya ukuran yang berbeda Tapi terlihat sama Kenapa ya bisa terlihat sama? Nah teman-teman Dua gambar ini adalah contoh dari bahasan Kesebangunan Hari ini kita akan belajar tentang Kesebangunan Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu sebangun? Sebangun artinya sama bangun dan mempunyai ukuran yang sebanding Jadi walaupun mereka itu memiliki ukuran yang berbeda tapi perbandingannya sama Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat berikut Yang pertama panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun tersebut memiliki perbandingan yang senilai Dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian pada bangun tersebut sama besar Nah itulah dua syarat sebuah bangun datar disebut sebagai sebangun Sekarang mari kita lihat contohnya Nah yang pertama tadi kita tahu panjang sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai Perhatikan kedua contoh persegi panjang berikut ini Di sini ada persegi panjang ABCD dan persegi panjang EFGH Keduanya memiliki ukuran yang berbeda Kalau persegi panjang ABCD memiliki panjang 4 cm dan lebar 2 cm Sedangkan persegi panjang EFGH memiliki panjang 8 cm dan lebar 4 cm Sekarang mari kita hitung perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi panjang ini Maksud bersesuaian adalah seperti ini Di sini kita tahu sisi AB itu bersesuaian dengan EF Kemudian sisi FG bersesuaian dengan BC Nah Dua sisi ini menggambarkan panjang dan lebar dari persegi panjangnya Mari kita hitung perbandingan panjang dari kedua bangun di samping Oke persegi panjang yang ini yaitu sisi AB panjangnya 4 cm dan sisi yang bersesuaian yaitu EF panjangnya 8 cm Maka perbandingannya 4 cm per 8 cm yaitu 1 banding 2 Sekarang mari kita lihat perbandingan lebarnya lebar dari persegi panjang ABCD yaitu BC yang panjangnya 2 cm dan sisi ini bersesuaian dengan sisi yang ini yaitu F FG panjangnya 4 cm Maka perbandingan kedua lebar persegi panjang ini yaitu 2 cm dibagi 4 cm hasilnya adalah 1 banding 2 Ternyata sisi yang bersesuaian ini keduanya memiliki perbandingan yang senilai atau sama yaitu sama-sama 1 banding 2 Terarti kedua persegi panjang ini telah memenuhi syarat yang pertama Lalu apakah dia memenuhi syarat yang kedua mari kita lihat syaratnya yaitu sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar contohnya contohnya seperti ini maka sudut A itu harus sama besar dengan sudut E kemudian sudut H akan sama besar dengan sudut D lalu sudut C akan sama besar dengan sudut G dan sudut B akan sama besar dengan sudut M jadi sisi atau sudut yang bersesuaian itu berarti letaknya sama nah karena kedua bangun ini adalah persegi panjang maka setiap sudutnya selalu sama yaitu sudut siku-siku atau 90 derajat berarti sudut E akan sama seperti sudut A begitu pula sudut H disini akan sama seperti sudut D sudut C juga sama seperti sudut G dan sudut B akan sama dengan sudut F nah berarti kedua persegi panjang ini telah memenuhi kedua syarat bangun datar yang sebangun oleh karena itu persegi panjang A, B, C, D sebangun dengan persegi panjang E, F, G, H sampai disini semoga dapat dimengerti ya teman-teman selain sebangun ada juga istilah yaitu kongruen apa ya kongruen itu nah sering sekali sebangun itu dianggap sama seperti kongruen padahal tidak sama jadi benda yang kongruen bangun adalah benda yang mempunyai ukuran dan bentuk yang sama jadi ukurannya sama bentuknya juga sama sedangkan benda yang sebangun adalah benda yang mempunyai bentuk sama tetapi ukurannya berbeda dengan syarat tertentu tadi kita sudah tahu dua syarat bangun yang disebut sebagai bangun yang sebangun oke untuk dikatakan kongruen dua bangun juga harus memenuhi syarat syarat yang pertama tadi memiliki bentuk yang sama syarat yang kedua mempunyai sisi yang bersesuaian sama panjang dan yang ketiga mempunyai sudut yang bersesuaian sama besar sekarang mari kita lihat contohnya nah inilah contoh dari dua bangun yang kongruen disini ada dua bulu segitiga segitiga ABC dan segitiga EFG lalu manakah sisi yang bersesuaian itu misalnya sisi AB bersesuaian dengan sisi EF ternyata panjangnya sama yaitu sama-sama 7 cm kemudian sisi AC bersesuaian dengan sisi EG panjangnya yaitu 6 cm dan sisi BC yang bersesuaian dengan FG panjangnya sama-sama 5 cm nah kalau seperti ini berarti dua bangun ini sudah kongruen jika kita hitung perbandingan keduanya misalnya sisi BC kita hitung perbandingannya dengan FG yaitu sisi yang bersesuaian maka 5 cm dibagi 5 cm maka perbandingan antara kedua sisi tersebut adalah 1 banding 1 lalu bagaimana dengan sisi AB yang ini dengan sisi EF karena angkanya sama maka perbandingannya juga pasti akan sama disini 1 disini 1 hal yang sama juga terjadi pada sisi AC dengan EG karena panjangnya sama maka perbandingannya juga sama 1 banding 1 maka sebenarnya secara tidak langsung bangun yang kongruen ini sudah pasti sebangun jadi 2 bangun yang memiliki panjang sisi yang sama itu pasti sudutnya juga sama maka sudut F akan sama dengan sudut B sudut C juga sama dengan sudut G dan seterusnya sehingga 2 bangun datar yang kongruen pasti sebangun tapi 2 bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen semoga sampai disini dapat dimengerti ya teman-teman sekarang mari kita lihat contoh soalnya apakah bangun datar di bawah ini sebangun nah disini ada segitiga dan di atas juga ada segitiga tapi berbeda ukurannya nah disini kalau kita rotasikan maka sebenarnya sudut yang ini itu sama seperti yang ini ya teman-teman maka jika alasnya yaitu yang ini mis tandai dengan huruf A kecil maka ia sama seperti yang ini atau mis beri nama E kemudian sisi sisi yang ini yang 3 cm mis beri nama B dia akan bersesuaian dengan ya dengan sisi yang ini yang panjangnya 7 meter misalnya mis beri nama F lalu panjang yang ini akan sama dengan panjang yang ini nah untuk melihat apakah dia sebangun mari kita lihat perbandingannya berarti untuk A dengan E kita hitung misalnya A per E lalu B dengan F lalu yang C dengan G kita lihat apakah perbandingan seluruhnya itu sama A dengan E tadi 8 dengan 16 berarti 8 dengan 16 lalu B dengan F B itu 3 cm F nya adalah 7 cm kemudian C dengan G C disini adalah 10 cm sedangkan G nya adalah 20 cm jika kita sederhanakan berarti ini adalah 1 banding 2 ini tidak bisa jadi tetap 3 banding 7 sedangkan sisi yang ini yaitu 1 banding 2 ternyata ada satu sisi yang perbandingannya tidak senilai atau tidak sama sehingga 2 segitiga ini tidak bisa dikatakan sebagai sebangun jadi 2 segitiga ini tidak sebangun sekarang mari kita lihat contoh yang kedua nah disini ada segitiga A B C dan segitiga D E F ternyata panjang seluruh sisinya itu sama ini 8 cm ini 8 cm kemudian ini 8 cm ini 8 cm yang ini juga sama 8 cm dan 8 cm berarti sebenarnya kedua segitiga ini adalah segitiga ya sama sisi berarti seluruh sudutnya juga sama sudut ini D sama seperti A sama juga E dengan sudut B begitu pula sudut F sama dengan sudut C maka sebenarnya bangun datar ini bukan cuma sebangun tapi dia juga kongruen tadi kita tahu bangun datar yang kongruen itu pasti sebangun jadi kedua segitiga ini sebangun dan kongruen jadi apa kesimpulan teman-teman untuk pembelajaran hari ini ya jadi dua bangun dapat dikatakan sebangun jika tadi memenuhi dua syarat yaitu panjang sisi yang bersesuaian itu punya perbandingan yang senilai dan sudut-sudutnya itu sama besar sedangkan dua buah bangun dikatakan kongruen jika panjang sisi yang bersesuaian itu sama besar begitu pula dengan sudut-sudutnya nah itulah gambaran dari kesebangunan oke teman-teman sampai disini pembelajaran kita tentang kesebangunan terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai jika teman-teman ada pertanyaan silahkan bertanya kepada Miss Putih sekarang mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabnil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye